Intro Pemerintah Penerimaan P3K di Kabupaten Mawarujambi tidak dibuka untuk umum melainkan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi pemerintahan Mawarujambi. Pemerintah Kabupaten Mawarujambi telah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2024. Pemkap Mawarujambi membuka sebanyak 2.448 formasi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Masa pendaftaran telah berlangsung dan berakhir pada 20 tahun berlalu. Kabupaten Pengangkatan Pensiun dan Data ASNBK di Mawarujambi Rini Herawati mengatakan dari 2.448 formasi yang dibuka, yang diantaranya tenaga kesehatan 377, guru 440, dan tenaga teknis 1671. Tercatar, ada 1.687 yang telah mendaftar di akun pendaftaran. Sementara untuk syarat yang harus dipenuhi bagi calon P3K, yakni pelamar memiliki pengalaman kinerja minimal 2 tahun sebagai honorer dan masih aktif. Kemudian pelamar hanya bisa mendaftar di satu formasi pada satu instansi di pemerintahan. Untuk pendaftaran P3K tidak terbuka untuk umum, melainkan diperuntukkan bagi tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten Mawarujambi. Pengadaan P3K ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah, terutama dalam mengisi kekosongan tenaga fungsional selama ini terbatas pada pegawai ASN. Yang khusus di Kabupaten Mawarujambi, tidak yang dari luar, minimal 2 tahun mengabdi atau lebih. Artinya di OPD tertentu ya? Maksudnya dia misalnya di dinas terus nak pindah ke Dinkes itu tidak bisa atau gimana? Kalau formasi 2488 di Kabupaten Mawarujambi itu bisa saja. OPD lain bisa mendaftar ke instansi yang lain juga. Intinya masih di dalam Kabupaten Mawarujambi dan tenaga honor yang mengabdi di Kabupaten Mawarujambi. Minimal 2 tahun ya? Minimal 2 tahun mengabdi. Dan akhir-akhir.